Pemisah sejak pemerintah mencabut status pandemi COVID-19, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih terus menerima pasien COVID-19. Bahkan ada kematian akibat COVID-19 pada November 2023. Di bulan Desember ini pun ada satu pasien COVID-19 yang dirawat di RSHS. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih terus menerima pasien COVID-19 varian Omikron. Bahkan sempat ada satu kasus kematian akibat COVID-19 di RSHS Bandung. Namun kematian tersebut lebih karena penyakit penyerta pasien. RSHS pun mencatat dari semua kasus yang masuk ke RSHS ada riwayat perjalanan ke luar negeri. COVID di Rumah Sakit Hasan Sadikin belum menunjukkan angka peningkatan yang signifikan. Dalam hal penambangan jumlah kasusnya maupun juga mortalitas. Ada memang dilaporkan beberapa kasus. Kami mendapatkan laporan dari tim-timere beberapa kasus COVID-19 tersebut. Namun sifatnya masih terkendali lah. Masih seperti layaknya gejala maupun derajat keparahannya itu seperti pasien COVID-19 yang sebelumnya. Kemudian ada juga dilaporkan satu kasus kematian dari pasien COVID-19 di bulan November kemarin. Tapi itu pun lebih dikarenakan komorbit dari pasien itu. Jadi penyakit bawaannya, penyakit penyertanya yang memang berat kondisinya. Bagaimana yang kita ketahui sekarang ini diberitakan ada COVID-19 varian yang baru. Tapi sejauh ini kami belum menemukan suatu perbedaan pola dari tingkat keparahannya maupun semogaan jumlahnya masih belum. Pihak RSHS pun menyatakan sebenarnya screening seperti tes PCR tidak diperlukan lagi karena lebih pada kesadaran masyarakat. Masyarakat yang ingin pepergian terutama keluar negeri diharapkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV